Kalau bikin gaya on the rock seperti ini, hal-hal yang paling penting diperhatikan adalah banyak pohon teman-teman itu diisi karang seperti ini ya, cuman akarnya itu ngaman ya, ngaman rock jadinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Artinya seperti ini, kakek-kakek dan nenek-nenek, berbuahlah yang lebah, berbungalah yang bagus, lagi 25 hari akan datang Hari Raya Galungan, supaya ada dipakai pada saat Hari Raya Galungan. Berarti, mulai hari ini 25 hari lagi adalah Hari Raya Galungan, Hari Kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, kemudian, itu untuk tumbuhan. Mungkin rekan-rekan yang berkejimbung di dunia bonsai, nanti mantra-nya bisa diubah dikit. Kakek-kakek-kakek dan nenek-nenek, tumuhlah dengan subur dan segar, sehingga semakin cantik, supaya cepat laku dapat duit untuk galungan. Itu makna daripada tumbuhan, kenapa disebut kakek dan nenek? Karena menurut filosofi orang Bali yang beragama Hindu, ada istilah ingkel, ingkel itu ada enam, mulai disebutkan dari yang paling kecil diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Yang Maha Kuasa disebutkan di ingkel itu dari yang paling kecil, ini pilih apa? Wong, sato, mino, mano, taru, gu. Jadi setelah alam semesta ini diciptakan, Tuhan menciptakan pertama buku, yang namanya buku itu adalah lumut, pati, tebu, segala yang berbuku. Mungkin maksud beliau, Tuhan Yang Maha Kuasa itu, agar disiapkan makanan dulu untuk yang lahir berikutnya. Setelah buku, lahir taru, taru itu tanaman, segala jenis tanaman yang lain, termasuk yang ada di, yang apa namanya, menaung diciptakan pohon beringin ini. Taru diciptakan oleh buku. Setelah itu, mino. Mino itu ikan. Jadi ikan itu memang ada yang makan lumut, ada yang makan jenis tumbuhan, dan lain sebagainya. Setelah itu lahirlah manuk yang bersayang. Ungas, kemudian burung, ayam, dan lain sebagainya. Ayam, burung, ada yang makan ikan, ada yang makan tumbuhan, ada yang makan buah, ada yang makan segala sesuatu yang dari tumbuhan. Setelah manuk, satu. Satu itu binatang berkaki empat. Kalau ada yang makan binatang lain, binatang ada yang makan buah, ada yang makan daun, dan lain sebagainya. Kambing makan daun, sapi makan rumput, arimau makan teman-temannya sendiri. Setelah itu baru wong. Wong itu adalah manusia. Manusia dilahirkan, terakhir. Oleh karena itu, konsepsi orang Bali adalah manusia menghormati yang lebih tua. Makanya, kepada tumbuhan di saat dumpak wariga yang kebetulan jatuh hari ini, itu menyebutkan tumbuhan itu sebagai kakek dan nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek, berbuah yang lebar, berbunga yang bunah, supaya 25 hari lagi saat hari calungan kita bisa dipergunakan untuk buba darah. Itulah maknanya. Dan kebetulan kami memilih tumbuk wariga ini sebagai hari untuk melaksanakan demo minimal. Hari ini para pendemo akan menghasilkan karya-karya yang di samping berkualitas. Kalau berkualitas saya yakin. Karena saya yakin dengan kapasitasnya Pak Rudi Yulianto. Yakin dengan kapasitasnya Om Lik. Om Lik, kalau saya boto dari belakang yang kelihatan adalah botaknya Om Lik. Jangan tersinggung Om Lik, nanti kalau botaknya kelihatan. Oh ya, natural. Jadi Om Lik ini tampil natural. Saya tahu, beliau ini aspak tahun 9-1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dibilang Rabia, dia on the rock. Sebenarnya on the rock itu kan, katakanlah ada dua. On the rock itu satu yang akarnya di dalam batu. Jadi batunya saja yang di dalam batunya, batanya dumu, dia itu akarnya ada di dalam. Jadi mungkin orang bilang, in the rock. Kalau bikin gaya on the rock seperti ini, hal-hal yang paling penting diperhatikan adalah, Nah, banyak pohon teman-teman itu di isi lukarang seperti ini ya. Cuman akarnya itu ngaman, itu ngaman rock jadi ya. Jadi, nah kayak ini. Kayak ini dia. Jadi kurang-kurang pas konsepnya gitu. Jadi kalau bikin pohon yang on the rock itu, betul-betul dia mencekram batu. Nah, seperti ini. Nah, di ini ya. Jadi benar-benar masuk ke celah-celah batu, keluar dia menjepit batu. Nah, itu. Tapi biar nak nanti teman-teman itu bikin kasihan kan itu misalkan, untuk bagus-bagusnya di sini pohonnya, kemudian dibawa ke kontes, kok pohon saya kok dapat di jauh itu umpama gitu ya. Berarti itu sudah konsep sedar itu yang agak seril. Jadi ini biar nak nanti disalahkan juga ya. Jadi itu konsepnya seril. Jadi, jadi biar teman-teman bisa diperhatikan. Jadi selebihnya itu sebenarnya gak sama aja kan seperti di pohon pada umumnya. Lalu gak ada yang lain. Cuman disini karena pakai batu, konsepnya lalu benar-benar batu itu jikip. Itu aja sebenarnya. Ini dasarnya. Jadi teman-teman kalau besok bikinnya. Nah, kemana proses bikinnya ini. Ada macam-macam ini. Jadi caranya ada ini batu ditanam sini, kemudian akarnya pelan-pelan semuanya diarah ke setiap lubang ini. Kemudian dikasih talang atau pot yang ditanam. Nanti lama-lama dia akan masuk-masuk ke belakang batu. Nah, seperti itu sudah ada proses pembuannya. Tapi kalau tidak dengan cara begitu, biasanya kalau dibiarkan lepasnya gini, cenderung dia akan seperti ini. Nah, ini pohon ini tinggal ini aja diperbaiki satu. Biar ini set, dia masuk ke sini. Mungkin tadi keluarnya ke sini. Sama seperti ini. Jangan dibiarkan ya. Pakai klaim listrik aja boleh dulu. Misalnya ya, nah ini. Klaim di sini dia. Dan dia masuk untuk membesarkan. Nah, seperti itu. Seperti itu, saya ceritakan pelan-pelan ini. Satu muka. Kemudian, kenapa di sini beberapa capang saya potong-potong ini kok sadis sekali lah. Jadi mungkin banyak yang mengira itu modalnya gaji aja kok pohon main sikat banyak-banyak saja. Di sini biar. Untuk memperkenalkan pelan-pelan ini. Tadi, sebetulnya, karena sayang ini gak bisa dibutar ya. Kalau beberapa gerakan daripada badan dan karang ini, sebetulnya, pohon ini enak dari sebelah, dari belakang ini, depannya. Tapi, karena konsep awalnya dia buat, sudah topnya ada di sini. Nah, kalau dari sana topnya di belakang dia. Jauh ke belakang dia. Ini masuk soalnya nanti ke dalam penjalan gerak dasar. Sedangkan kalau gerakan di sana itu, kan tidak masuk ya ke dalam kontrak gerak dasarnya dia. Masih bisa di, ditutupi dengan dimensi-dimensi yang lain, cabang-cabang yang lain. Nah, akhirnya saya mengambil keputusan tadi, bikin center point-nya dari sini. Makanya, ini ada pemotongan besar. Kenapa? Nah, tadinya dia itu mengalami. Dan juga dia sedikit mengepot ke sini. Logika alam itu biasanya tidak. Pohon itu, kemungkinannya sulit, dia itu akan masuk ke dalam. Dia pasti akan keluar mencari ruang bebas. Tapi ini tadi, besar, masuk ke sini. Cuma ini, awang kainahnya sebenarnya, sempurnanya konsep ini. Kalau yang saya potong ini, nanti mungkin yang punya pohon bisa nampakkan lah. Bisa ditempelkan di sini. Indahkan dia yang ada di sini, yang saya potong di sini, tempelkan di sini. Untuk apa? Untuk menciptakan dimensi di sini. Sehingga sekarang memang ada. Tapi terlalu di bawah dia itu. Tapi kalau dia ada di sini, ini mungkin bekas dipotong di malah. Ini udi potongannya besar. Bekas dipotong ini. Kalau ini ada di sini, itu ibarat yang luasal simulasi. Nah, di sini. Jadi akan lebih bagus ya. Nah, nanti buat yang punya pohon, atau mungkin yang akan membalik apa, yang akan mengambil pohon ini. Yang akan membeli. Yang akan membeli, jadi silahkan hubungi saya. Untuk pekerjaan lebih lanjut. Nah, ini. Nah, kelihatannya dia akan lebih sempurna. Ada dimensi sekarang. Kedalamnya. Dan, ini juga, pemotong besar. Kenapa? Karena pohon, seperti yang pertama tadi, ini cenderung arahnya di sini. Sementara dominan ini tadi, dicari ke belakang. Ini makota ini. Yang jadi topnya. Makanya, saya potong, tidak topnya di sini. Biar mengarah dia ke sini. Jadi, nanti bikin multi makota lagi ya sini. Membeduk satu-satunya. Itu. Nanti beberapa masih bisa ditambahkan lagi. Mungkin di sini juga bisa ditambahkan lagi. Sini boleh ditambahkan lagi. Jadi, beberapa boleh. Itu mungkin menjelaskan. Mungkin ada perhatian. Kita pohon ini. Nahhabis. Baik. Perhatian Skogen. ya.'satunya keuntции. Baik.